3 Bunuhan Terbanyak Pada Masa Perang Dunia I Manfred von Richthofen Manfred von Richthofen adalah seorang pilot tempur Jerman dengan bunuhan terbanyak selama Perang Dunia I. Dia menembak jatuh total 80 pesawat musuh yang dikonfirmasi dan sekitar 100 lebih pesawat musuh ditembak jatuh yang tidak dikonfirmasi. Dia mendapat julukan Red Baron karena mewarnai merah pesawat tempurnya. Lothar von Arnold Lothar von Arnold adalah seorang komandan kapal selam Jerman, yang juga diakui sebagai kapten kapal selam tersukses yang pernah ada. Dia menenggelamkan 194 kapal dengan total sekitar 453.716 ton. Sepanjang karirnya, dia hanya menembakkan sekitar 74 torpedo. Francis Pigah Megabow Francis Pigah Megabow adalah seorang tentara asal Kanada, yang juga diakui sebagai sniper paling baik selama Perang Dunia I. Dia dikonfirmasi membunuh sekitar 378 tentara Jerman dan menawan 300 lebih tentara musuh. Karena jasanya selama peperangan, dia mendapatkan beberapa medali penghargaan.